Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman langsung saja disini ada satu buah pisau ini panjangnya satu jengkal lebih sedikit dan pisau ini sangat tajam ini sangat tajam lalu saya kasih trik cara mengasah pisau ini kita tumpulkan dulu ini tumpul ya tidak keiris sama sekali melah robek nah dikarenakan ini goloknya tipis kalau misalkan teman-teman goloknya tebal atau pisaunya tebal terus Hai ketajamannya sangat tumpul sekali ya lalu siapkan asahan kasar bisa itu cap pandai yang dari toko yang ukuran 20 atau 15 cm itu ada yang kasar jadi digerus dulu ke yang kasar bulak-balik Hai lalu terakhir bagian sebelah sini bagian sebelah sini Hai sampai terakhir gak boleh di balikin ke sebelah sini di sini saja ya teman-teman terus sampai terlihat bur bur itu seperti ini teman-teman Hai nah ini sangat terlihat ya udah melipat karena di asas sebelah sini Hai sampai bur itu melipat ke atas jadi dia menghadap ke atas Hai bisa terlihat ya ini bur kaya mata bilah melewat kalau digosok sebelah sini dia akan balik ke sebelah sini nih nanti kalau di kesini dia balik lagi ke ke bawah Hai lalu kalau misalkan di asas sebelah sini dia akan balik ke atas seperti ini kelihatan ya sangat terlihat Hai nah kalau sudah begini dari asahan kasar langsung ke asahan halus mau grid Hai apa namanya 1000 Hai lalu naik ke grid 2000 3000 ataupun 6000 yang lebih halus untuk memaksimalkan ketajaman hai 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 ketika Hai bur ini di asah di halus dia akan habis Hai lalu Hai terakhir itu di sebelah sini sampai terlihat sampai terlihat bur lagi kalau asahan halus dia burnya akan sedikit Hai jangan dibalik seperti ini ini saja ya sebelah kanan patokannya sebelah kanan aja terus sampai terlihat bur Hai melipat ke atas Hai kalau sudah terlihat Hai baru dibuang seperti ini Hai terus dibuang seperti ini pelan-pelan belak-balik Hai Nah itu udah pasti akan tajam ya teman-teman Hai baik lanjut lanjut yang ini karena ini sudah tipis kita asah Hai ini pakai minyak sayur Hai fungsinya biar bilah tidak menguning ataupun ti biar tidak sehingga Hai bulat-balik saja ya dulu karena ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lalu terakhir saya memakai sebelah kanan terus ya sebelah kanan sampai terlihat bur naik ke atas selamat menikmati nah ini sudah berasa naik ya sebelah sini belum jadi dari sini ke ujung itu harus berasa nah ini belum nah ini berasa naik ya udah naik burnya lanjut lagi sampai semuanya merata selamat menikmati nah ini sudah berasa ya sedikit ya lalu kita buang seperti ini ini membuang bur seperti ini membuang bur terus seperti ini mungkin sampai 15 atau 20 kali bulat balik kenakan ya matabilahnya lalu ke sebelah sini dan sej eventually oke selamat menikmati ini sudah sangat tajam ya teman-teman untuk meningkatkan ketajaman ini kisaran grid 1000 naik lagi ke grid 6000 ya ini ketajamannya akan maksimal lagi meningkat lagi seperti ini pelan-pelan kenakan ya matabilahnya dikenakan asahan jangan sampai mengambang ini pelan-pelan pelan-pelan saja terima kasih selamat menikmati belum slice terus saja seperti ini diulangi lalu tes lagi ke kertas kalau misalkan masih ada kasar lanjut saja seperti ini diusahakan matabilahnya terkena asahan mantap ini mantap ini kita tes belah plastik apakah mampu ini belum mampu ya belah plastik masih agak kasar lalu kita asah lagi sedikit mengambang terus seperti ini lalu siapkan stropping seperti ini ini ke belakang untuk membuang bur yang masih menempel di matabilah jadi dia akan terbuang diusahakan kena ya ini matabilahnya kena kulit selamat menikmati sangat tajam ya teman-teman terbelah jadi tahapan cara mengasah begitu ya teman-teman ini buat iris daging pas waktu kurban ini enak banget apalagi buat motong ya ini motong bisa buat iris yang teman-teman gak motong biasa iris-iris ya buat iris-iris ini mantep banget ya seperti itu baik teman-teman sekian tutorial cara mengasah pisau semoga bermanfaat wabilai topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sangat tajam mantap selamat menikmati terima kasih selamat menikmati